Intro Permasalahan dalam rumah tangga Nasar dan Musdalifah memang kian meruncing saja Sepertinya sulit untuk menemukan jalan agar keduanya kembali bersama Dan karena permasalahan itu pula, Nasar yang telah pisah rumah dengan istrinya menjadi sulit untuk bertemu dengan anak-anak tercintanya Lantas, adakah usaha yang dilakukan Nasar agar bisa melepas rindu dengan anak-anak tercinta? Gak apa-apa, aku gak perlu, kan aku sudah menegaskan di acara stesen pun Aku tidak perlu barang-barang yang sudah tidak ada di tangan aku Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diridoi kembali, diridoi oleh Allah Aku minta doanya sama orang tua aku, mudah-mudahan orang tua aku tidak berhenti mendoakan aku Supaya aku bisa memiliki apa yang dulu pernah aku pakai dari hasil keringat aku sendiri Aduh, aku mah gak pernah ada sakit hati, gak pernah ada kesel kalau orang mikirin nanti takutnya jengkel Enggak, aku cuma senyum aja, aku dibalikin, Alhamdulillah Aku taruh buat kenang-kenangan, ya Nanti barangkali siapa tahu kan kita gak pernah tahu umur ya Mungkin apabila aku yang gak ada atau apa, tapi kalau aku sih mintanya kepada Allah Tolong diberikan panjang umur untuk bisa beramal yang banyak Supaya nanti pulang aku ditanya dihisap di akhirat tuh aku banyak amalnya Jadi kalau nanti tahun depan gitu lagi, aku taruh lagi Buat kenangan gitu, oh gitu gak apa-apa Muat apa sakit hati Kalau kita dijauhin orang tua kita, kita kesel Karena itu barakahnya adanya di situ Tidak mendapat kesempatan bertemu dengan anak tercinta, Nasar hanya bisa bersabar dan mengelus dada Padahal, jika ia diizinkan, Nasar ingin sekali menunjukkan bentuk tanggung jawabnya sebagai ayah Nasar pun mengungkap bahwa ia ingin sekali mengajak anak-anaknya berlibur dengan menggunakan jet pribadi Ayy, asik banget nih Gak ada masalah lebih nikmat merintis ulang daripada kita di Kan selama ini orang berpikirannya aku selalu numpang hidup Aku apa segala macem Sekarang aku sedang berusaha seorang lelaki Kan kemana beritanya kan Eke bukan lelaki sejati ya Kalau gaya aku yang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke ber Itu dagangan aku untuk mencari uang aku di situ Jadi apapun sekarang aku tidak sangat-sangat tidak memperdulikan apa yang orang mau ngomong apa Karena masyarakat sekarang sudah pintar Masyarakat tahu, oh ini yang benar, oh ini yang begini Jadi kalau aku tidak perlu harus percaya dong, aku ini gini Yang penting berjalan Yang penting aku tidak dibenci oleh Allah dan kedua orangtuaku Itu sudah sangat luar biasa buat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!